Terima kasih. Saya pura-pura main ke rumahnya, jadi cuma ngegesek doang baru-baru di ini doang, jadi udah ini, udah gemeteran gitu. Iya, jadi saya nggak tau, ya mungkin keadaannya kamu gemeteran gitu, terus kamu bersumpah-sumpah seperti itu. Bunda-bunda tajam seperti ini, justru malah membahayakan orang lain dong. Dan anehnya di sininya ya, di belatinya ini, ada semacam mukiran-mukiran. Kayak gambar ini, kan? Ini kalau saya cita ini, apakah kamu rela? Semuanya jadi no kembali. Di sini tidak boleh ada benda tajam. Untuk saat ini sih kayaknya apapun saya lakukan, nggak ada rasa sakit hati. Nggak kayak dulu. Kalau dulu kayaknya sakit, sekarang kayaknya ngerasa puas. Sebentar, Nip. Ya. Maksudnya, Anda ngomong gini karena takut disita sama Roy supaya dikembalikan atau apa? Soalnya kalau Anda masih bisa sakit hati dan masih megang benda-benda ini, apapun bisa terjadi loh. Kamu periksa tangannya, apakah kamu pernah melakukan bunuh diri juga? Ya hampir, waktu benar-benar sakit ini. Coba lihat, periksa bayu tangannya. Boleh saya lihat. Tuh kan, saya udah bilang. Kalau saya bilang, ini harus jauh-jauh nih dari Mbak Ida. Bahaya. Mau disita aja atau gimana, Roy? Tergantung kerelaan Mbak Ida-nya. Sebenernya Mbak Ida, kamu pengen nyawa kamu selamat atau nyawa orang lain selamat atau tidak. Itu semua pilihan hidup, ya. Dan juga kematian seseorang bukan dari belati juga, tapi yang di atas yang ngentuin. Kebetulan aja pada kala itu, saya ngerasa kamu sumpah serapahnya tepat sekali dan langsung nunjuk ke orang tua dan tewas. Tapi memang tidak ada kebetulan yang terus berulang kali. Saya ngerasa ini... Ini tampaknya bau darahnya banyak banget. Bahaya sekali. Ini masih mau kamu simpen, Mbak? Ya, mungkin. Sebelum... Sebelum semuanya... Untuk apa, Mbak? Seperti semula. Masih ada unuk-unuk yang belum sih belum... Ya. Apa? Mungkin masih ada keluarga yang belum bisa nerima saya. Keluarga sendiri? Dari pihak suami apa? Keluarga dari... Bapak mungkin. Terus rencananya kamu mau melakukan apa ke keluarganya kamu ini? Kalau seumpamanya... Mereka benar-benar nyakitin keluarga saya mungkin... Bisa jadi mungkin saya bisa sumpah serapah. Kalau memang mereka nggak bisa nerima saya dan keluarga saya. Ya, Mbaknya nggak usah main ginian deh, Mbak. Percaya saya deh, Mbak Ida. Kalau itu orang baik juga, saya percaya. Jadi kalau dia melakukan sumpah serapah tuh... Makhluk ini yang bekerja gitu, Roy? Makhluk ini yang bekerja. Sumpah serapah iya. Diri iya. Itu benar-benar... Mempengaruhi Mbak Ida sebenarnya. Kalau ingin diteruskan... Menggunakan makhluk ini... Untuk mengikuti apa maunya dia... Apa yang akan terjadi, Roy? Pendarahan. Bleeding. Darah. Apa yang terjadi, bukan? Darah. Darah yang keluar dari belati. Dari sini? Sebenarnya ini tuh barang sakral loh. Bukan barang untuk menyakitin orang. Berarti ini nggak akan berhenti sampai... Menyakkan korbannya gitu mungkin ya? Iya. Kayakin diri... Dia sendiri? Iya, iya. Betul. Saya lihat kan tadi ada tanda-tanda tuh di tubuhnya. Itu juga salah satu bentuk pengaruh gelap nih dari ini nih. Nggak bagus sih nih makhluk ini. Jahat banget ke kamu. Hati-hati ya. Ini apa ini, Roy? Kalau caranya ini, Masir gimana? Ini apa? Wapak. Wapak. Wapak? Wapak. Wapak itu apa ya? Buat penjagaan. Apa isinya, Mbak? Isinya... Mungkin... Tulisan-tulisan gitu loh. Pernah dibuka? Belum. Penjagaan... Ini... Jadi buat... Kalau... Kalau sumpahnya ada yang sirk sama kita. Gitu. Ini ngejagain kamu. Saya mau itu dibuang ke air semua tuh. Apa jadinya kalau sosok makhluk besar ini yang menghuni benda-benda itu dibuang ke laut? Saya kasih tantangan seperti itu, Mbak Ida. Sebelum ada korban-korban berikutnya atau kamu sendiri yang jadi korban. Nah kamu sendiri mau jadi korban tetap bersekutu berteman dengan makhluk ini kah? Ya intinya satu doang sih. Kalau seumpahnya keluarga dari Bapak bisa nerima kita semua apa adanya mungkin. Saya berusaha bisa sabar lagi seperti dulu. Bisa baik lagi. Sebentar. Enggak asal ini sekarang. Oke. Caranya untuk bisa baik lagi menggunakan ini? Ya kalau seumpahnya mereka gak bisa nerima apa adanya kita, ya mungkin bisa terjadi lagi. Walaupun itu keluarga Bapak sendiri. Yang jadi permasalahan apa sampai segitunya? Mungkin mereka memandang saya ini orang gak punya gitu ya. Mungkin kalau secara ininya mungkin karena kita ini keluarga yang gak punya mungkin dijauhin sama keluarga. Dikucilkan? Ya dikucilkan. Itu yang bikin sakit hati saya. Jangan dong, Mbak. Beneran percaya saya deh. Ini kamu tuh ngobrol dipengaruhin ini loh. Dipengaruhin makhluk ini. Jangan membalas mereka dengan kayak gitu juga. Jangan. Sama aja dong Mbak Ida sama mereka juga ya. Jangan-jangan dendam yang dia rasain justru karena dihasut sama makhluk ini loh. Iya. Terus gitu. Justru. Pertama dihasut. Kedua kebanyakan jimat sih Mbak Idanya. Banyakan main kayak barang kotor gini. Jadinya seorang Ida tuh jadi aneh gitu. Lembut, sabar tadinya. Harus balik dong Mbak Ida yang dulu. Yang sabar, yang tenang, yang bagus. Ini dikit-dikit masih dendam gitu. Bisakah kamu mengundang gendero itu datang pada hari ini? Pada malam hari ini dan saya ingin berkomunikasi untuk dia ninggalin kamu. Kalo lagi emosi mungkin bisa ya. Kalo lagi tenang gini, susah kayaknya. Oh ya Mbak, kamu sebut sama siapa sih? Keluarga dari... Bapak. Bapak. Apa yang mereka lakuin? Apa yang keluarga suami kamu lakuin ke kamu tuh apa? Keluarga dari Bapak ya? Keluarga dari Bapak. Apa yang mereka lakuin? Jadi setiap keluarga saya susah, butuh apa tuh, gak ada yang bantu. Walaupun itu ada keluarga saya gitu ya. Bapak atau ibu saya yang masuk ke rumah sakit. Gak ada satupun yang bantu. Gak ada. Dan kamu sakit? Ya itu. Itu yang bikin sakit hati saya. Kamu sakit hati karena mereka gak mau bantu? Kenapa mereka harus bantu? Seenggaknya kan keluarga sendiri. Sampai akhirnya, masa ngelihat keluarga sendiri susah? Diem aja gitu. Giliran mereka pengen dibantu sama kita. Walaupun dengan tenaga gitu. Kamu bantu? Iya. Mereka tapi gak bisa bantu? Enggak. Mereka gak mau? Itu yang bikin sakit hati saya. Udah pernah tanya alasannya? Pernah berkali-kali tapi gak ada kejelasan apa penyebabnya mereka menjauh kalau gak mau nolong gitu. Enggak ada. Enggak ada penjelasan. Itu yang bikin bener-bener dendam saya, sakit hati saya itu. Jadi mereka gak suka sama kamu. Mereka gak pernah mau bantu kamu. Iya. Kamu dalam kondisi kesusahan, kesakitan, orang tua lagi sakit, keluarga lagi sakit. Mereka gak peduli? Iya. Iya. Mereka gak mau mikirin? Enggak. Mereka gak mau bantu? Sekalipun itu masalah istilahnya, kita gak ada beras. Enggak ada yang bantu. Mereka gak mau bantu? Enggak. Mereka merendahkan harga diri kamu. Masa bodoh ah bener-bener. Iya. Kamu gak suka? Enggak. Kamu kesel? Kesel. Marah? Dendam banget. Dendam? Sakit hati benar-benar. Sementara mereka hidupnya baik-baik aja? Iya. Mereka punya semua yang mereka butuh? Mereka berkecukupan. Pokoknya berkecukupan. Punya mobil apa segala, semua berkecukupan. Kecewa? Iya. Kesel? Apa yang mau kamu lakukan ke mereka? Kalau mereka sama seperti itu aja mungkin bisa terjadi lagi. Bisa ada korban mungkin. Apa yang mau kamu harapin dari mereka? Kau berharap apa? Saya pengen mereka bener-bener ngerasain sakit. Sakit? Kalau emang bener-bener menderita lumpuh atau apa gimana segala macem lah. Yang penting, hati saya puas. Supaya keluarga mereka tuh ngerasain apa yang bener-bener sakit. Bener-bener sakit yang saya rasain ini. Kalau emang perlu, harus mati. Gak masalah. Saya kehabisan kata-kata untuk di sini. Saya harus tanpa atau dengan persetujuan kamu. Terima kasih telah menonton!